Di dunia bawah tanah, Kaisar Tanpa Kekang, Mo Xiaoyao, menjadi pusat perhatian. Bagi orang banyak, pusat perhatiannya telah melampaui Xi Feng dan Ling Ye Feng. Dia adalah seorang demigod dalam seni bela diri, dan tubuh fisiknya akan memasuki alam demigod. Yang tidak diketahui oleh orang-orang di dunia bawah tanah adalah bahwa di dunia luar, awan gelap bergulung-gulung di langit. Kilatan petir menyambar-nyambar di dalam awan gelap seperti naga. Ledakan, 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 gelombang guntur menggelegar, seolah-olah langit bergemuruh hebat. Saat pasukan berkekuatan sejuta orang dari sembilan dunia bawah di bawah awan gelap dan petir melihat awan gelap dan petir, mereka segera mundur di bawah pimpinan berbagai jenderal hantu dan komandan hantu. Hantu memiliki tubuh yin dan mengolah kekuatan yin. Mereka paling takut pada kekuatan yang, seperti api dan petir. Namun, segala sesuatu di dunia dan kekuatan langit dan bumi secara alami saling bertentangan. Kekuatan yin yang kuat juga dapat melawan kekuatan yang di dalam dan di luar kota Kekaisaran Perbatasan Utara, banyak sekali orang yang juga menatap ke langit. Cuaca hari ini sungguh aneh. Langit dipenuhi awan gelap dan petir, dan tempat kemunculannya terlalu cekung. Beberapa saat yang lalu, matahari bersinar terang. Sekarang, langit tertutup awan gelap dan petir menyambar. Di sisi lain, semua orang perlahan-lahan menyadari bahwa kilat yang mengamuk itu tampaknya melonjak dan berkumpul menuju langit di atas istana Kekaisaran, dan dalam sekejap menjadi semakin ganas, ganas, dan penuh kekerasan. Ini, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Kaisar Jiuyu menghancurkan kota Kekaisaran Perbatasan Utara yang telah berdiri selama lebih dari 30 ribu tahun dan menimbulkan ketidaksenangan dari surga? Petir muncul di langit, surga sedang murka. Apakah ini berarti kota Kekaisaran Perbatasan Utara tidak seharusnya dihancurkan? Tidak, kota Kekaisaran Perbatasan Utara menentang surga dan bersekutu dengan iblis. Kaisar Jiuyu membunuhnya untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Bagaimana mungkin surga marah pada Kaisar Jiuyu? Pasti ada hal lain yang terjadi. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat saat mereka melihat awan gelap bergulir di langit dan banyaknya kilatan petir liar yang berkumpul menuju Istana Kekaisaran Perbatasan Utara. Petir Dalam kehampaan 100 mil jauhnya dari kota Kerajaan Perbatasan Utara, seorang pemuda berpakaian berkabung berlutut di kehampaan menghadap kota Kerajaan Perbatasan Utara. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, dia sebenarnya sedang menghadap Istana Kekaisaran Perbatasan Utara. Pada saat ini, petir muncul di langit di atas Istana Kekaisaran Perbatasan Utara. Pemuda itu memusatkan seluruh perhatiannya pada petir itu. Yang Mulia Putra Mahkota, pada saat ini, sebuah suara tua memanggil dengan hormat dari belakang pemuda itu. Sosok tua bungkuk berjalan keluar dari kehampaan dan tiba di belakang pemuda itu. Orang tua bungkuk ini malah memanggil pemuda ini dengan sebutan Putra Mahkota. Dan Putra Mahkota ini berlutut di depan Istana Kekaisaran Perbatasan Utara dengan pakaian berkabung. Kalau tidak salah, pemuda ini adalah Putra Kaisar Perbatasan Utara, Tian Yi, Tian Cheng. Semua anggota keluarga Kekaisaran Perbatasan Utara yang bermarga Tian telah dibasmi oleh para prajurit hantu yang dipimpin oleh enam jenderal hantu agung. Namun, ketika pasukan sembilan dunia bawah menyerang kota Kekaisaran Perbatasan Utara, Tian Yi diam-diam mengatur agar Tian Cheng meninggalkan Istana Kekaisaran Perbatasan Utara di bawah perlindungan para ahli, menjaga garis keturunan keluarga Tian. Kini, Tian Cheng mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di kehampaan untuk menyaksikan duka cita atas ayahnya, Tian Yi. Menurut etika keluarga Kekaisaran Perbatasan Utara, ketika mendiang kaisar meninggal, para pangeran harus mengenakan pakaian berkabung dan menjalankan upacara berkabung untuk mendiang kaisar selama 49 hari. Lelaki tua bungkuk itu muncul di belakangnya, tetapi Tian Cheng mengabaikannya. Perhatiannya masih terfokus pada petir. Tiba-tiba, raut wajah Tian Cheng yang muda dan tampan-tampak menyeramkan. Ia berkata dengan galak, pasti begitu. Pastilah ayah dan para leluhur yang tengah bermanifestasi dan mengirimkan petir-petir ini untuk menghancurkan sampah Jiuyu. Jiuyu harus mati. Jiuyu harus dihancurkan. Yu Ming, kau telah membunuh ayah Kekaisaranku dan menghancurkan wilayah utaraku. Kau pasti akan mati tanpa kuburan. Hem, di bawah tanah, alis si Feng berkedut. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan mendongak. Pada saat ini, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya dan melihat dunia luar. Setelah itu, si Feng menundukkan kepalanya lagi dan memfokuskan pandangannya pada Mo Xiao Yao. Dia bergumam, jalan bela dirinya telah memasuki alam demigod, dan tidak ada yang aneh. Tubuh dunia bawah Jiuyu hendak memasuki alam demigod, dan telah menarik petir kesengsaraan lagi. Alasan mengapa si Feng mengatakannya lagi adalah karena tubuh dunia bawah Jiuyu adalah tubuh pasca selestial. Ketika pertama kali terbentuk, ia menentang surga dan menyebabkan petir kesusahan turun. Sekarang tubuh dunia bawah Jiuyu telah memasuki alam setengah dewa, ada kelainan di dunia luar, dan petir kesengsaraan akan segera turun. Pada saat ini, si Feng melihat Mo Xiao Yao, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Aura di tubuhnya berubah drastis sekali lagi. Ah, Mo Xiao Yao mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Setelah jalan bela dirinya memasuki alam demigod, tubuh dunia bawah Jiuyu miliknya dapat dianggap telah resmi memasuki alam demigod. Pada saat ini, Mo Xiao Yao merasakan seluruh tubuhnya menjadi riang. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Lolongan panjang yang baru saja dikeluarkannya adalah karena ia merasakan perasaan riang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ledakan. Di cakrawala dunia luar, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Di atas Istana Kerajaan Utara, sambaran petir berkumpul dan membentuk sambaran petir ungu yang sangat besar, turun dari langit seketika. Istana Kerajaan Utara yang megah dan berdiri megah di antara langit dan bumi akan ditelan oleh petir ungu besar ini. Keluar, hal-hal baik sedang menunggumu di luar sana. Di dunia bawah tanah, Si Feng membuka mulutnya dan berkata kepada Mo Xiao Yao, yang telah mengangkat kepalanya dan melolong. Setelah itu, tangan kanan Si Feng bergerak dengan mudah dari bawah ke atas. Pada saat berikutnya, sosok Mo Xiao Yao melesat ke atas. Ledakan, tubuhnya yang kuat menghantam tanah di atasnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Setelah itu, sebuah lubang berbentuk manusia tercipta oleh Kaisar Xiao Yao ini, dan ia terus menghantam tanah. Di Istana Kerajaan Utara, semua orang menyaksikan sambaran petir besar turun dari surga dan menelan Istana Kerajaan Utara yang telah ada selama lebih dari 30 ribu tahun. Namun, pada saat yang sama, di bawah Istana Kerajaan Utara, sesosok tubuh berwarna putih muncul dari tanah. Dalam sekejap mata, seperti Istana Kerajaan Utara, sosok itu ditelan oleh petir yang dahsyat. Akan tetapi, selain Jiu Yu dan yang lainnya, tidak seorang pun yang tahu bahwa sosok putih itu telah menelan Istana Kerajaan Utara. Ledakan, gemuruh, ledakan, ledakan. Pada saat ini, petir besar yang menelan Istana Kerajaan Utara juga mendarat di tanah. Ruang bawah tanah tempat Jiu Yu dan yang lainnya berada sudah bergetar hebat. Namun, Si Feng menghentakkan kakinya, dan ruang bawah tanah yang berguncang hebat ini pun menjadi stabil. 1562 Mendengar teriakan Guiyan, Si Feng berkata kepada Guiyan, Xiao Yao sedang mengalami kesengsaraan. Apa yang terjadi tadi disebabkan oleh kesengsaraan petir? Ayo kita pergi dan saksikan kesengsaraan Xiao Yao. Saat Si Feng mengatakan ini, pohon api di tanah bersinar dengan cahaya merah terang dan tersedot kembali ke dunia luar angkasa tablet batu darah. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Si Feng menarik kembali kekuatan api hitam ilusi. Enam dewa yang saling serang juga menghilang dari dunia bawah tanah ini. Sekarang Kinaga di Nadinaga ini telah dilahap abis oleh sumber segala sesuatu, tidak ada gunanya lagi untuk tetap tinggal di sini. Begitu Si Feng selesai berbicara, orang banyak berseru, Xiao Yao sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Xiao Yao sedang mengalami kesengsaraannya. Orang aneh ini, dia sebenarnya. Pada saat ini, Ling Ye Feng juga berbicara. Kemajuan Xiao Yao benar-benar menarik kesengsaraan petir dari langit dan bumi. Aku ingat Xiao Yao pernah memadatkan tubuh dunia bawah Jiuyu yang diwariskan guru kepadanya dan mengalami kesengsaraan petir sekali. Sekarang tubuh fisiknya telah mencapai alam setengah dewa, dia benar-benar menarik kesengsaraan petir lagi. Mungkinkah kesengsaraan petir yang ditarik Xiao Yao ada hubungannya dengan tubuh dunia bawah Jiuyu milik guru? Ketika Ling Ye Feng berkata demikian, tampak jelas bahwa dia merasa iri. Ling Ye Feng merasa bahwa bakatnya luar biasa dan tidak kalah dengan siapapun. Namun, orang yang mampu menentang langit dan menyebabkan bencana petir turun adalah adiknya, Mo Xiao Yao. Hanya adik laki-lakinya yang kedua, Mo Xiao Yao, yang telah memahami hakikat sejati tubuh dunia bawah Jiuyu yang diwariskan gurunya kepadanya dan memadatkannya. Aku pikir begitu. Mendengar kata-kata Ling Ye Feng, si Feng berkata. Meskipun dialah yang menciptakan tubuh dunia bawah Jiuyu, dia tidak yakin apakah tubuh dunia bawah Jiuyu ini akan menarik kesengsaraan petir dari langit dan bumi saat mencapai alam setengah dewa. Ini karena saat tubuh fisiknya mencapai alam demigod, kesengsaraan petir surga telah turun langsung dari petir hitam pemusnahan iblis yang legendaris. Tubuh fisiknya saat ini telah menjadi tubuh yang lebih aneh dan tidak bisa dihancurkan, tubuh iblis abadi. Baiklah, kita bicara di luar saja, kata si Feng lagi. Selagi dia bicara, tangan kanan si Feng membentuk cakar dan menyerang secara diagonal. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat kembali terdengar di bawah tanah. Bawah tanah bergetar hebat sekali lagi. Namun, cakar kuat si Feng telah membuat lubang besar di tanah. Lubang di tanah miring ke atas, mengarah ke permukaan. Daerah yang mereka tuju sekarang adalah tempat Mo Xiaoyao sedang mengalami kesengsaraannya. Si Feng dan Jiuyu tentu saja harus mengambil jalur diagonal ini. Meskipun si Feng tidak takut, kesengsaraan guntur di alam demigod bukanlah hal yang bisa dianggap remeh bagi orang lain. Pergi. Setelah itu, si Feng mengeluarkan raungan rendah dan menyerbu ke atas. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas masuk ke dalam lubang. Melihat si Feng telah bergerak, Jiuyu dan yang lainnya mengikutinya. Satu persatu, mereka menyerbu ke atas dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat si Feng. Setelah beberapa saat, si Feng memimpin Jiuyu dan yang lainnya keluar dari tanah dan kembali ke kota Kekaisaran Perbatasan Utara. Setelah itu, tatapan semua orang terfokus pada petir ungu besar yang turun dari langit. Petir ungu besar itu seperti naga ungu besar yang turun dari langit, ingin menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Si Feng dapat melihat dengan jelas bahwa kesengsaraan guntur yang turun dari surga ketika Jiuyu mencapai tubuh dunia bahwa benar-benar tak tertandingi oleh petir ungu besar ini. Namun, dibandingkan dengan petir hitam pemusnahan iblis yang ingin menghancurkannya, petir ungu besar ini terasa jauh lebih lembut. Kesengsaraan guntur, Mosyaoyao memang sedang mengalami kesengsaraannya. Guntur kesengsaraan ini sungguh mengerikan. Kesengsaraan petir turun dari surga saat dia melangkah ke alam demigod. Bakat Mosyaoyao memang menantang surga. Saat ini, di dunia ini, selain Kaisar Agung, Mosyaoyao mungkin satu-satunya yang tersisa. Pada saat ini, Jiuyu dan yang lainnya mulai angkat bicara. Adik kedua, pada saat ini, Ling Yefeng mengepalkan tangannya dan dengan lembut memanggil Mosyaoyao. Sebagai murid Jiuyu, hubungan antar-murid seperti hubungan antar saudara. Kultivasi dan tubuh fisik Mosyaoyao telah menembus pada saat yang sama, dan kesengsaraan petir telah turun dari surga. Tentu saja, Ling Yefeng senang untuknya. Namun, saat ini, dia tidak mau mengakui kekalahan. Setelah itu, wajah Ling Yefeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat tegas. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Jiuyu dan yang lainnya terus menatap petir ungu besar itu, menunggu Mosyaoyao muncul setelah dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Meski kesengsaraan guntur itu mengerikan dan membuat jantung berdebar-debar, Si Feng dan seluruh Jiuyu tidak terlalu khawatir untuk Mosyaoyao. Si Feng sangat percaya diripada Mosyaoyao. Kesengsaraan petir semacam ini adalah sesuatu yang pasti bisa diatasi oleh monster ini. Persoalan di wilayah utara dapat dianggap telah berakhir, Gumam Si Feng, matanya masih terpaku pada petir ungu besar itu. Sekarang dinasti wilayah utara telah hancur, masih ada Tanah Suci Kiankun. Tanah Suci Kiankun berada di wilayah selatan, dan Si Feng tidak berencana untuk pergi ke sana secara pribadi. Sekarang Ling Yefeng dan Mosyaoyao telah melangkah ke alam demigod, sudah cukup untuk menghancurkan Tanah Suci Kiankun dengan keberadaan mereka berdua. Si Feng ingin kembali ke wilayah timur dan memasuki Tanah Kematian Terlarang lagi untuk mencari muridnya, Yun Yimeng. Namun, sebelum memasuki Tanah Kematian Terlarang, dia ingin membawa saudara perempuannya, Si Ling, kembali ke Kekaisaran Yunlai untuk menemui ibunya. Dia dan saudara perempuannya tidak bertemu ibu mereka selama bertahun-tahun, dan mereka tidak tahu apakah ibunya baik-baik saja. Tiba-tiba, wajah lembut dan penuh kasih itu muncul di benak Si Feng. Meskipun dia adalah Kaisar Jiuyu yang agung dan perkasa, dia selalu mengingat kebaikan ibunya dalam membesarkannya. Ling Er, apakah kamu ingin kembali ke wilayah timur bersama saudaramu untuk menemui ibumu? Si Feng berbalik dan bertanya kepada saudara perempuannya, Si Ling, yang berada di sampingnya. Ibu, mendengar perkataan Si Feng, gadis kecil itu, Si Feng, tersenyum dan berkata, Tentu saja. Tentu saja, saudaraku, tahukah engkau bahwa aku pernah beberapa kali memimpikannya masa-masa kita hidup bersama dengan ibu kita? Meskipun kita sangat miskin pada waktu itu, kita sangat bahagia dan gembira. Jika saatnya tiba, dapatkah kami kembali ke kampung halaman dan melihat seperti apa keadaannya sekarang? Kampung halaman. Ketika Si Ling menyebutkan kampung halamannya, Si Feng langsung teringat pada desa pegunungan kecil yang bobrok, desa Siuling. Itulah tempat di mana dia tinggal dan menderita selama 15 tahun. Kemudian, Si Feng tersenyum pada Si Ling dan berkata, Oke, jika sudah waktunya, kami akan membawa ibu kami kembali ke kampung halaman dan melihat bagaimana keadaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak ia membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, ia telah berjuang di mana-mana. Pada dasarnya, ia telah berjuang semakin keras. Ia tidak dapat mendampingi kedua wanita terpenting dalam hidupnya dengan baik. Kali ini, ketika dia kembali ke Kekaisaran Yunlai dan melihat ibunya, dia akan menemani mereka dengan baik. 1563. Petir ungu dari surga baru mulai menghilang saat langit berubah gelap. Ketika petir ungu itu benar-benar lenyap dari dunia ini, istana utara yang telah dibangun selama lebih dari 30 ribu tahun juga telah sepenuhnya lenyap dari dunia ini. Di bawah tatapan orang banyak, sebuah tubuh hancur yang mengambang di udara muncul di depan mata semua orang. Berlumuran darah, wajahnya sama sekali tidak dapat dikenali. Seluruh tubuhnya ditutupi daging busuk, dan tulang-tulang putih yang terekspos sangat mengerikan. Dengan sekali lihat, orang dapat mengatakan bahwa ia telah keluar dari malapetaka. Ada seseorang. Ternyata ada seseorang di dalam petir tadi. Terlebih lagi, orang ini telah selamat dari petir surgawi. Astaga, apakah orang ini benar-benar manusia? Siapa orang ini? Mungkinkah orang ini adalah Kaisar Jiwyu? Kaisar Jiwyu berhasil selamat dari petir dengan kekuatannya yang menantang surga. Kaisar Jiwyu menghancurkan dinasti utara, dan surga mengirimkan petir yang dahsyat untuk menghancurkan Kaisar Jiwyu. Pada akhirnya, bahkan petir yang dahsyat dari surga tidak dapat menghancurkan Kaisar Jiwyu. Kaisar Jiwyu mampu menahan petir. Di dunia ini, siapa yang dapat menandingi monster seperti itu? Kaisar Jiwyu adalah kaisar sejati yang abadi. Melihat tubuh yang hancur karena selamat dari malapetaka petir, orang banyak mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa orang yang selamat dari kesengsaraan petir adalah Kaisar Jiwyu, Yu Ming. Selain Kaisar Jiwyu, Yu Ming, siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Mo Xiaoyao sama sekali tidak menghiraukan pembicaraan di sekitarnya. Kedua tangannya membentuk segel saat ia mengaktifkan tubuh Jiwyu yang tidak bisa dihancurkan, tubuh Jiwyu yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang setelah dia terluka sedemikian rupa, hal terpenting adalah pulih dari luka-lukanya. Namun, setelah itu, sebuah karakter kuno yang sangat misterius muncul di benak Mo Xiaoyao. Karakter ini adalah karakter yang mewakili hukum kehidupan. Hmm, saat dia merasakan huruf kuno itu dalam benaknya, wajah Mo Xiaoyao yang berlumuran darah tiba-tiba berubah. Di masa lalu, si Feng telah mengajarinya karakter kuno yang mewakili hukum kematian. Sekarang, karakter kuno ini dan karakter kuno kematian memiliki aura yang mirip satu sama lain. Keduanya memancarkan kekuatan hidup yang kaya. Mo Xiaoyao segera mengerti apa maksud dari teks kuno ini. Matanya yang tertutup segera terbuka, dan tepat saat dia hendak berbicara, suara si Feng terdengar di kepalanya. Jangan bicara, jangan pikirkan hal lain. Fokuslah pada pemulihan lukamu. Mendengar perkataan si Feng, Mo Xiaoyao mengangguk pelan padanya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Segera setelah itu, pikiran si Feng bergerak lagi dan Rune yang mewakili hukum kehidupan mulai muncul dalam pikiran Ling Ye Feng, Luo King Chuan, Xiao Tianyi, Si Ling, Ning Cheng, tujuh jenderal hantu, An Ju, dan Mi Tian. Rune ini, yang melambangkan hukum kehidupan, dapat dikatakan sangat berguna pada jalur bela diri manapun. Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari hukum kehidupan. Hah? Ini? Hem? Semua orang terkejut ketika melihat simbol kuno yang muncul di benak mereka. Tak lama kemudian, kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka mengingat simbol kehidupan kuno itu di benak mereka. Terima kasih, Kaisar Agung. Terima kasih, Kaisar Agung. Kemudian, An Ju, Kaisar kegelapan, dan Mi Tian, Kaisar kehancuran, menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepada si Feng. Bagaimanapun, mereka berdua berbeda dari yang lain. Yang lainnya adalah bawahan Jiuyu atau jenderal hantu di bawahnya. Akan tetapi, mereka berdua tetaplah orang luar. Namun, si Feng tidak pernah memperlakukan mereka sebagai orang luar. Ia berbagi pemahamannya tentang jalur bela diri dengan mereka. Ia pernah mengajarkan An Ju huruf kuno yang mewakili hukum kegelapan. Sekarang, ia mengajarkan mereka huruf kuno yang mewakili hukum kehidupan. Tidak perlu ada hal seperti ini di antara kita, kata si Feng. Mereka sangat dekat dengan Ling Ye Feng, seperti saudara kandung. Di mata si Feng, mereka berdua seperti keluarga. Terlebih lagi, ketika dia kembali ke api penyucian Yu Ming setengah tahun yang lalu, para kaisar bela diri yang tidak berguna ingin membunuhnya. Mereka datang untuk membantunya tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-kata si Feng, An Ju dan Mi Tian tersenyum dan mengangguk pada si Feng. Seolah tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Secara bertahap, dengan metode pemulihan ganda tubuh Jiuyu yang tidak bisa dihancurkan dan karakter kehidupan kuno, serta Mos Yao Yao yang terus-menerus memasukkan pil pemulihan ke dalam mulutnya, luka-lukanya pulih dengan cepat. Daging baru terus tumbuh pada dagingnya yang terluka. Pada saat ini, meskipun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, jubah putih muncul di tubuh Mos Yao Yao dan berkibar tertiup angin. Maka wajah cantik dan rupawannya lah yang pertama pulih. Kaisar Xiao Yao yang anggun dan anggun telah kembali ke dunia sekali lagi dan muncul di depan mata semua orang. Ya, itu dia, itu sebenarnya Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao, Mos Yao Yao. Kaisar Xiao Yao. Begitu mereka melihat Kaisar tanpa batas, teriakan kaget terdengar dari segala arah. Awalnya, semua orang mengira bahwa Kaisar Jiuyu lah yang tersambar petir. Siapa sangka bahwa itu adalah murid kedua Kaisar Jiuyu, Kaisar Xiao Yao. Tidak lama kemudian, luka Mos Yao Yao telah sembuh total. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Si Feng dan Jiuyu lainnya. Di mata Si Feng, Mos Yao Yao telah terlahir kembali sepenuhnya. Kekuatan tempur Mos Yao Yao saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Dapat dikatakan perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Melihat Mos Yao Yao, Si Feng menganggup puas. Melihat Si Feng seperti ini, bibir Mos Yao Yao melengkung membentuk senyum bangga. Di dunia ini, tidak ada yang lebih membanggakan daripada diakui oleh tuannya. Pada saat ini, Si Feng yang berdiri gagah di Kota Kekaisaran Perbatasan Utara juga ikut bergerak dan melayang ke langit. Melihat pergerakan Si Feng, para prajurit Jiuyu yang berdiri di sekitar Si Feng juga terbang dan mengejarnya. Jutaan prajurit Jiuyu yang telah melarikan diri ke segala arah karena petir juga berkumpul di langit di atas Kota Kekaisaran Perbatasan Utara ketika mereka melihat Kaisar mereka yang tak terkalahkan. Di langit di atas Kota Kekaisaran Perbatasan Utara, angin dingin bertiup dan suhu turun. Salam untuk Kaisar! Salam untuk Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Melihat Kaisar mereka lagi, jutaan prajurit Jiuyu yang berkumpul segera berlutut dan berteriak. Teriakan mereka bagaikan longsoran salju yang bergema di angkasa, mengguncang surga dan warga kota Kekaisaran. Bangunlah, kalian semua, kata Si Feng dengan tenang sambil menatap para prajurit hantu yang berlutut di segala arah. Setelah itu, suara tenang Si Feng terdengar lagi. Perbatasan Utara telah dihancurkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Kaisar Yu Ming adalah penguasa wilayah Utara. Perintah Kaisar adalah kehendak surga. Sejak hari ini, Kaisar Yu Ming adalah penguasa wilayah Utara. Perintah Kaisar ini adalah kehendak surga. Suaranya bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Meskipun tenang, tidak ada yang bisa menolaknya. 1564 Kaisar Jiuyu berdiri dengan bangga di puncak kota Kekaisaran Perbatasan Utara dan mengeluarkan dekrit. Mulai sekarang, dia adalah penguasa wilayah Utara. Iya, Kaisar Jiuyu menghancurkan dinasti Perbatasan Utara lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Siapa lagi yang berani menjadi penguasa wilayah Utara selain dia? Siapa lagi yang berani menjadi dinasti Perbatasan Utara kedua? Para penguasa wilayah Utara dulunya memiliki motif tersembunyi. Sekarang Kaisar Jiuyu telah menjadi penguasa wilayah Utara. Aku ingin melihat apakah ada penguasa lain dengan motif tersembunyi yang ingin menjadi penguasa wilayah Utara. Kaisar Jiuyu, Yu Ming Purgatori membunuh puluhan Kaisar Beladiri tak tertandingi bintang sembilan sendirian. Belum lagi menyatukan wilayah Utara, Kurasata seorang pun berani mengatakan bahwa dia adalah penguasa benua Tianheng. Kaisar Jiuyu sudah menjadi penguasa benua Tianheng. Wilayah Utara, Kota Luotuo Penguasa Kota Tua Kota Luotuo berkata, Kaisar Jiuyu sekarang adalah penguasa wilayah Utara. Cepat kirim orang untuk menyiapkan upeti ke api penyucian Yu Ming. Tidak, saya pribadi akan mengirimkan upeti kepada Yu Ming Purgatori untuk menunjukkan kesetiaan saya. Penguasa Kota Tua Kota Luotuo berusia hampir 80 tahun dan bersikap berhati-hati sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan pahlawan lainnya. Dia hanya ingin duduk di Kota Luotuo selama sisa hidupnya dan menikmati kejayaan dan keindahan. Kota Bulan Langit Penguasa Kota Tua Kota Bulan Langit berkata, Konon, para penguasa wilayah Utara telah menyiapkan upeti untuk api penyucian Yu Ming. Semua orang, cepatlah bersiap. Jika kalian terlambat, aku khawatir Kaisar Jiuyu akan merasa tidak puas. Kota Longyang Penguasa Kota Tua Kota Longyang berkata, rumor mengatakan bahwa api penyucian Yu Ming hanya dapat diakses melalui susunan teleportasi kuno. Jalan menuju api penyucian Yu Ming disebut jalan menuju dunia bawah. Konon katanya jalan menuju dunia bawah sangatlah berbahaya. Namun, apapun yang terjadi, aku harus pergi ke api penyucian Yu Ming dan dengan tulus memberikan penghormatan kepada Kaisar Jiuyu. Seluruh dunia tahu bahwa Kaisar Jiuyu telah menjadi penguasa wilayah Utara. Wilayah Utara gempar. Namun, Si Feng tidak kembali ke api penyucian Yu Ming. Luo King Chuan berasal dari wilayah Utara, jadi Si Feng membiarkan Luo King Chuan menjaga kota kekaisaran wilayah Utara. Lebih jauh lagi, Si Feng mengeluarkan dekret kekaisaran dan memerintahkannya untuk dikirim ke semua kota dan wilayah bawahan di wilayah Utara. Ia memerintahkan berbagai kota di wilayah Utara untuk mengirim 10 ribu pasukan elit ke perbatasan Utara dan membiarkan Luo King Chuan memimpin mereka. Setelah itu, Si Feng memerintahkan Ling Ye Feng, Mos Yao Yao, dan enam jenderal hantu untuk memimpin satu juta prajurit hantu ke wilayah selatan untuk menghancurkan tanah suci Kiankun. Ang Chi dan Heaven Destroyer telah kembali ke Yu Ming Purgatory melalui formasi teleportasi besar di kota kekaisaran perbatasan Utara. Kemudian, mereka akan mengumpulkan pasukan Dark Camp di Yu Ming Purgatory dan kembali ke Central Plains. Bagaimanapun, dataran tengah adalah tanah air dan wilayah mereka. Si Feng membawa saudara perempuannya Si Ling, muridnya Xiao Tianyi, dan jenderal hantu wanita Gui Mei ke wilayah timur melalui formasi teleportasi besar di dataran tengah. Si Feng membawa Gui Mei bersamanya karena Gui Mei telah meminta Si Feng agar dia dapat melayani kaisar dan menjaga putri Si Ling sepanjang perjalanan. Karena itu adalah permintaan, Si Feng menyetujuinya. Wilayah timur. Laut tampak tenang dan damai. Tiba-tiba, seberkas cahaya besar turun dari langit dan jatuh ke laut. Tiba-tiba, permukaan laut yang tadinya tenang mulai bergolak hebat. Dalam sekejap mata, bagian laut ini menjadi bergolak. Ketika berkas cahaya kemasan itu menghilang, empat sosok muncul di lautan yang bergelombang. Mereka adalah Si Feng, Si Ling, Gui Mei, dan Xiao Tianyi. Keempatnya berdiri gagah di permukaan laut, tak tergoyahkan bagaikan gunung Tai meski diterjang ombak. Kakak, kita di mana? Si Ling bertanya pada Si Feng sambil mengamati sekelilingnya. Ini, Si Feng juga melihat sekeliling dan berkata, ini adalah Laut Timur. Aku tidak menyangka bahwa formasi teleportasi besar akan mengirim kita ke Laut Timur. Laut Timur Jenderal hantu perempuan Gui Mei juga melihat sekeliling dan bergumam pelan. Ombak bergulung-gulung menghantam dengan hebat ke segala arah. Hem. Namun, pada saat ini, Gui Mei tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mendengus. Pada saat ini, dia merasakan aura pembunuh melonjak dari laut di bawahnya. Makhluk suku laut yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka berempat. Permukaan laut mendidih hebat, bagaikan air yang mendidih. Laut Timur luas dan tak terbatas. Tidak ada kekurangan makhluk suku laut. Namun, segera setelah itu, aura yang kuat terpancar dari Gui Mei. Permukaan laut yang mendidih-mendidih lebih hebat lagi. Pada saat berikutnya, makhluk suku laut yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke permukaan laut dengan cepat mundur seolah-olah mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di bawah aura Kaisar bela diri luar biasa bintang 9, bagaimana makhluk suku laut di Laut Timur ini dapat menahannya. Tak lama kemudian, mereka semua telah melarikan diri. Pada saat ini, sebuah pikiran terlintas di benak Sifeng dan cahaya besar berwarna darah segera melintas di atas kepala Sifeng dan tiga orang lainnya. Mengaum, 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 mengaum. Tiba-tiba, gelombang raungan ganas bergema di atas Laut Timur. Cahaya merah darah jatuh dan memperlihatkan ular berkepala empat yang ganas yang memancarkan aura kuat. Ketika mereka melihat ular berkepala empat itu, ekspresi Siaotianyi, Guimei, dan Si Ling berubah. Ular berkepala empat itu adalah makhluk alam setengah dewa. Ketiganya langsung merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak mampu melawannya, seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung besar. Ayo pergi, kata Sifeng kepada mereka bertiga. Kemudian, ia terbang dan mendarat di kepala ular kuning itu. Ayo pergi. Pada saat ini, Siaotianyi, Si Ling, dan Guimei juga terbang. Tak lama kemudian, mereka bertiga mendarat di kepala ular kuning itu. Kemudian Sifeng memerintahkan ular berkepala empat untuk terbang ke selatan. Kekaisaran Yunlai berada di selatan. Di bawah komando Sifeng, ular berkepala empat itu terus membuka mulutnya dan mengaum dengan marah saat terbang ke arah selatan dengan agresif. Setelah ular berkepala empat itu pergi bersama Sifeng dan tiga orang lainnya, wilayah laut berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, penguasa wilayah laut ini telah memerintahkan semua suku laut di wilayah laut ini untuk tenggelam ke dasar laut dan tidak mengapung ke permukaan. Hal ini untuk menghindari menyinggung keberadaan yang tidak mampu mereka ganggu dan membawa bencana bagi suku laut. Ular berkepala empat itu terus terbang ke selatan. Siaotianyi, Si Ling, dan Guimei sudah duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Hanya Sifeng yang masih berdiri gagah di atas kepala ular kuning itu, menatap ke arah laut yang begelombang. Terakhir kali ia melewati Laut Timur adalah dua tahun lalu. Saat itu, di Laut Timur, dia bertemu dengan kapal dagang dari rumah dagang seribu harta karun dan si Jin Suai yang setia. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan tuan muda dari gedung pedagang harta karun segudang sekarang. Selain kapal dagang harta karun segudang dan si Jin Suai, apa yang paling diingat Sifeng adalah kapal hantu dan peti mati dewa yang mengikutinya ke benua terpencil. Sekarang, Sifeng sangat penasaran tentang makhluk mengerikan macam apa yang ada di dalam peti mati itu. Dia tidak tahu kemana peti mati itu pergi setelah terlepas dari tangannya di ruang gelap. Apakah masih di benua terpencil? Atau kembali ke benua Tianheng seperti dia? 1565 Benua Tianheng, wilayah timur, Kekaisaran Yunlai, bekas istana Kekaisaran Tianmiao. Dalam pertemuan pagi hari ini, Kaisar Kekaisaran Yunlai, Longchen, mengenakan mahkota dan jubah naga, duduk tinggi di ruang singgah sana. Para pejabat sipil dan militer di bawah berteriak serempak, Hidup Kaisar! Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Menghadapi pemujaan para pejabat sipil dan militer, Longchen berkata dengan acuh tak acuh, para pejabat yang terhormat, bangkitlah! Sekarang, Longchen telah naik tahta selama tiga tahun. Sekarang, dia semakin seperti seorang Kaisar. Seluruh tubuhnya penuh dengan keagungan tertinggi. Hidup Kaisar! Suara para pejabat bagaikan gunung dan lautan, naik turun sili berganti. Sesaat kemudian, terdengar teriakan tajam dari kepala Kasim, jika ada yang perlu dilaporkan, jika tidak ada yang perlu dilaporkan, majelis ini bubar. Suara tajam itu bergema di seluruh ruang singgah sana. Sidang pagi Kekaisaran Yunlai hari ini dianggap telah dimulai. Para pejabat sipil dan militer mulai melaporkan berbagai urusan dunia dan kehidupan rakyat. Kaisar Longchen mendengarkan dengan penuh perhatian. Kaisar Kekaisaran Yunlai, Longchen, Kaisar yang tersohor di dunia, Kaisar yang dicintai rakyat, dekat dengan pejabat berbudi luhur, jauh dari rakyat jelata. Untuk urusan negara, ia sering menanganinya dengan sangat tajam, dalam satu langkah. Dalam pertemuan pagi, kekaguman tulus dari para pejabat sipil dan militer terus terdengar. Kaisar itu bijaksana. Kaisar itu bijaksana. Kita tidak bisa membandingkan. Kaisar, bijak. Terlahir di era seperti itu dan memerintah dunia dengan Kaisar yang begitu bijaksana. Para pejabat sipil dan militer semuanya memiliki pemikiran yang sama. Dengan Kaisar seperti itu, Kekaisaran Yunlai ditakdirkan untuk makmur. Saat ini, di ruang tahta, ada banyak pejabat sipil dan militer yang dulunya adalah pejabat Kekaisaran Tian Miao. Lebih dari dua tahun yang lalu, Kekaisaran Tian Miao memiliki monster seperti itu yang memusnahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Tian Miao. Kini, sudah hampir tiga tahun dan para pejabat telah beradaptasi dengan Kaisar baru yang bijaksana saat ini. Di bawah pemerintahannya, di bawah kebijakan barunya, kekuatan negara itu tumbuh dari hari ke hari, dan telah melampaui bekas Kekaisaran Tian Miao. Adapun monster itu, orang-orang masih mengingatnya dengan jelas. Sosok itu berdiri dengan gagah di kota Kekaisaran seperti iblis, dengan kekuatannya sendiri, membuat kata-kata, Kekaisaran Tian Miao, sepenuhnya menjadi sejarah. Setelah itu, dikatakan bahwa monster itu meninggalkan Kekaisaran Yunlai dan pergi ke dunia yang lebih luas. Namun legenda monster itu terus beredar di wilayah timur. Dua tahun yang lalu, beredar kabar bahwa dia telah membantai para jenius dan ahli dari Kekaisaran Kabut Langit, memusnahkan vaksi terkuat di wilayah timur, Sekte Langit Bumi dan Sekte Dewa Matahari Bulan, dan bahkan menjadi menantu dari wanita tercantuk di Kekaisaran Kabut Langit, Putri Linglong. Setelah itu, aksinya perlahan meredah. Namun, belum lama ini, orang-orang mendengar berita yang lebih mengejutkan dan tidak dapat dipercaya tentang monster itu. Wilayah timur akhirnya memiliki seorang Kaisar Agung. Ia adalah seorang Kaisar Agung yang luar biasa dengan bakat yang tak tertandingi. Ia memandang rendah seluruh wilayah timur. Bahkan Kekaisaran Nomor Satu di Domain Timur, Kekaisaran Kabut Langit, yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dihancurkan di bawah kekuasaan Kaisar Agung yang luar biasa. Namun, monster itu muncul entah dari mana dan membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Dikabarkan bahwa dia telah membunuh puluhan ribu pasukan di Gunung Keracing Phoenix dan membunuh semua ahli dari wilayah timur. Di Gunung Demon Flame, dia telah membunuh satu-satunya Kaisar Agung wilayah timur, Kaisar Agung luar biasa. Nama monster Sifeng sekali lagi bergema di seluruh wilayah timur. Negara-negara tetangga semuanya tahu bahwa Kaisar Kekaisaran Yunlai, Longchen, memiliki hubungan khusus dengan Sifeng. Di mana-mana di Kekaisaran Yunlai, patung dewa perang monster Sifeng dibangun. Oleh karena itu, belum lama ini, negara-negara di wilayah timur mengirim utusan untuk memberikan hadiah guna menyenangkan Kekaisaran Yunlai. Di antara mereka, ada beberapa negara yang kekuatan nasionalnya lebih kuat dari Kekaisaran Yunlai. Mundur, pagi, bersamaan dengan teriakan nyaring kepala Kasim yang bergema di Aula Kekaisaran Emas, sidang pagi akhirnya berakhir. Setelah Kaisar Longchen meninggalkan istana, dia tidak lagi mengurusi urusan pemerintahan, juga tidak pergi ke istana selir manapun untuk bersenang-senang. Sebaliknya, dia datang ke depan gedung paling megah di harem Kekaisaran. Tidak lama kemudian, Kaisar Longchen berdiri di depan bangunan terbesar di Istana Kekaisaran. Baik dari segi ukuran maupun kemegahan bangunan ini, bangunan ini jauh lebih unggul daripada Istana Kaisar tempat Longchen tinggal. Tidak ada alasan lain kecuali istana ini adalah tempat tinggal permaisuri Kekaisaran Yunlai. Dia adalah orang paling luar biasa di Kekaisaran Yunlai. Hal pertama yang dilakukan Longchen setelah istana setiap hari adalah memberi penghormatan kepada Permaisuri. Permaisuri, Permaisuri Di depan istana, puluhan Kasim dan Dayang Istana berdiri. Ketika mereka melihat Kaisar Longchen datang, mereka segera berlutut dan berkata, Salam, Yang Mulia Salam, Yang Mulia Salam, Yang Mulia Menghadapi para Kasim dan Dayang Istana yang berlutut, Longchen mengangguk lalu membuka mulutnya. Ia berkata kepada Dayang Istana yang berlutut di depan, Beritahu Permaisuri bahwa aku di sini untuk memberi penghormatan. Tanpa diduga, Kaisar Longchen datang untuk memberi penghormatan kepada Permaisuri dan Dayang Istana. Ia Yang Mulia Setelah pelayan istana menjawab, dia perlahan berdiri dan berjalan hati-hati ke pintu kayu emas. Dia mendorongnya perlahan hingga terbuka dan masuk. Longchen menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, pelayan istana membuka pintu dan keluar. Dia membungkuk kepada Longchen dan berkata, Yang Mulia, Ibu mengundang Anda masuk. Ketika suara Dayang Istana berakhir, para Kasim dan Dayang Istana di sekitarnya perlahan berdiri dan membuka pintu emas sepenuhnya untuk Longchen. Bagus. Setelah mendengar jawaban Dayang Istana, pintu emas itu terbuka sepenuhnya. Si Feng melangkah masuk dan dengan cepat memasuki istana yang megah dan elegan. Hehehe. Tidak lama setelah dia masuk, Longchen mendengar suara tawa yang familiar, terdengar sebahagia suara peri. Mendengar tawa ini, Longchen tidak terlalu terkejut. Selama bertahun-tahun, gadis ini akan datang ke Istana Kerajaan ini untuk menemani Permaisuri setiap kali dia tidak punya pekerjaan. Selama bertahun-tahun, Longchen telah menyebutkan berkali-kali, sengaja atau tidak sengaja, bahwa dia akan menemukan seorang pangeran Permaisuri yang pandai dalam seni bela diri dan sipil. Namun, gadis ini tampaknya tidak peduli dengan orang lain. Bahkan setelah bertahun-tahun, gadis ini masih memiliki penjahat itu di dalam hatinya. Tidak peduli pria luar biasa macam apa yang ditemuinya, dia akan dengan sengaja atau tidak sengaja membandingkannya dengan penjahat itu. Namun, di dunia ini, siapa yang bisa lebih baik daripada pelaku kejahatan itu? Dan Longchen tahu bahwa penjahat itu sekarang memiliki gadis tercantuk di dunia, Putri Linglong. Huh! Memikirkan hal ini, bahkan Longchen, yang merupakan Kaisar IX dan V, diam-diam menghela nafas. Setelah masuk lebih dalam ke Istana, Longchen melihat orang penting yang ingin ditemuinya. Permaisuri Kekaisaran Yunlai, Bai Yui, ibu dari Dewa Perang, Si Feng, ibu angkat Kaisar Kekaisaran Yunlai, Longchen. Pada saat ini, Bai Yui mengenakan mahkota Phoenix Emas dan jubah Phoenix Emas. Dia anggun dan elegan, dengan aura yang luar biasa. Dia memiliki sikap seperti Permaisuri. Dia setengah berbaring di sofa Phoenix, dengan sekelompok pelayan Istana yang melayaninya. Putri Long Meng sedang duduk di sofa, berbicara dengannya tentang sesuatu. Pada saat ini, Longchen segera melangkah maju, setengah berlutut di depan Bai Yui, dan berteriak, Putramu memberi penghormatan kepada Ibu Suri. Semoga kesehatan dan kemakmuran menyertaimu. Selama bertahun-tahun, Longchen memperlakukan Bai Yui seolah-olah dia adalah ibu kandungnya. Dia sangat jelas tentang asal-usul segalanya hari ini. Tanpa dia, dia, Longchen, tidak ada apa-apanya sekarang. 1566. Melihat Longchen datang menyambutnya seperti biasa, Bai Yui tersenyum dan berkata, Chen, R, cepat bangun. Longchen berkata dengan suara rendah, Terima kasih, Ibu. Melihat Longchen berdiri, Bai Yui berkata kepada Longchen, Sudah berapa kali ku katakan padamu. Kau adalah kaisar suatu negara. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Longchen tersenyum ketika mendengar Bai Yui, Meskipun aku penguasa sebuah kerajaan, Ibuku tetaplah ibuku. Saya harus menyapanya setiap hari. Longmeng melangkah maju dan membungkuk pada Longchen. Longmeng memberi hormat pada saudaraku. Baiklah, Kau boleh berdiri. Longchen melambaikan tangannya ke arah adiknya dan berkata. Lalu dia berkata dengan nada mencela, Kamu kesini untuk mengganggu istirahat ibu lagi. Aku, Longmeng mendengar Longchen dan berkata, Bukan aku. Ibu bilang dia bosan di istana setiap hari. Dia suka aku datang dan menemaninya setiap hari. Mendengar kata-kata Longmeng, Bai Yui menganggup dan berkata sambil tersenyum, Benar sekali. Aku ingin menger datang dan menemaniku. Longchen dan Longmeng keduanya mengakui Bai Yui sebagai ibu angkat mereka. Melihat putra angkatnya dan putri angkatnya, Pikiran Bai Yui terkadang teringat pada kedua sosok itu. Feng, Er, Bertahanlah. Feng, Erku, Ling, Erku, Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Ibu sangat merindukanmu. Pada saat ini, Ular berkepala empat akhirnya terbang keluar dari laut timur bersama si Feng dan tiga orang lainnya. Di bawah mereka tampak hamparan tanah tandus sejauh mata memandang, memanjang hingga kekejauhan. Meskipun mereka sudah keluar dari laut timur, Ular berkepala empat itu tidak berhenti sama sekali. Ia terus terbang maju dengan agresif. Secara bertahap, sebuah kota muncul di garis pandang si Feng dan yang lainnya di tanah di depan. Saat melihat kota itu, si Feng menggunakan pikirannya untuk memanggil ular berkepala empat itu kembali ke dalam ruang tablet batu darah, sekali lagi memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Kemudian, si Feng dan tiga orang lainnya melayang di kehampaan. Kemudian, si Feng berkata kepada si Ling, si Ao Tianyi, dan Gui Mei, Ayo pergi ke kota itu. Kita akan naik portal teleportasi spasial ke kekaisaran Yunlai. Baiklah, mendengar perkataan si Feng, mereka bertiga mengangguk. Kemudian, si Feng dan tiga orang lainnya bergerak bersamaan, menukik ke arah kota besar. Dengan kecepatan mereka, mereka tiba di gerbang kota dalam sekejap mata. Kota ini adalah kota perbatasan kecil di dekat laut timur. Hanya ada sedikit orang di gerbang kota. Orang-orang masuk dan meninggalkan kota secara berpasangan dan bertiga. Kota ini tampak agak sepi. Di kedua sisi gerbang kota, hanya ada selusin prajurit berbaju besi perunggu. Mereka sedang mengumpulkan batu primordial untuk memasuki kota. Setelah si Feng dan tiga orang lainnya membayar batu primordial untuk memasuki kota, mereka berjalan ke dalam kota. Setelah beberapa langkah, Jenderal Hantu Perempuan Gui Mei merasakan tatapan di belakangnya. Wajahnya yang dingin dan anggun menjadi semakin dingin. Dia menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, belasan penjaga di gerbang kota merasakan hawa dingin yang kuat dan tak terlihat menyerbu ke arah mereka. Sesaat, mereka merasakan suhu di sekitar turun drastis, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Tubuh mereka menjadi kaku, tidak bisa bergerak sama sekali, dan paha mereka gemetar tanpa sadar. Yang paling penting, belasan penjaga itu merasa sulit bernapas. Mereka merasa seperti akan mati lemas. Gui Mei sengaja menahan diri. Tanpa perintah Kaisar Agung, dia tidak akan membunuh semut-semut ini. Kalau tidak, sekedar hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya saja sudah mampu mengubah semut-semut itu menjadi abu dan menghamburkan jiwa mereka. Selamatkan, nyawa kami. Selamatkan, nyawa kami. Selamatkan, nyawa kami. Para penjaga segera menyadari bahwa mereka telah menggigit lebih dari yang dapat mereka kunyah. Wanita cantik berbaju besi hitam ini bukanlah sosok yang bisa diganggu oleh penjaga kecil seperti mereka. Dengan ekspresi bingung dan kasihan, mereka memohon belas kasihan padanya. Jika mereka tahu bahwa wanita cantik ini adalah salah satu dari delapan jenderal hantu yang terkenal, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Mendengar semut-semut itu memohon belas kasihan, Gui Mei menarik kembali hawa dingin yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia mengikuti Sifeng dan perlahan menghilang di jalan. Seketika itu juga, kaki para penjaga kota menjadi lemas dan mereka semua terduduk di tanah. Mereka semua terengah-engah saat melihat sosok hitam yang mengerikan itu menghilang dari pandangan mereka. Huf-huf. 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 Huf. Ini, wanita ini, sangat kuat. Keberadaan macam apa dia? Menurut pendapatku, alam seni Beladiri miliknya setidaknya telah mencapai alam Raja Beladiri. Lebih dari alam Raja Beladiri. Menurut pendapatku, dia bahkan bisa menjadi seorang Grandmaster Beladiri. Grandmaster Beladiri. Grandmaster Beladiri. Grandmaster Beladiri. Kemudian, para penjaga di gerbang kota berseru kaget. Seorang ahli Marsial Grandmaster adalah salah satu eksistensi terkuat di seluruh kekaisaran Yue Xiao. Seorang ahli Marsial Royal Realm dapat terbang di langit dan menggali di bawah tanah. Seorang ahli Marsial Grandmaster memiliki kekuatan yang maha kuasa di dalam hatinya. Hanya 10 pusat kekuatan teratas kekaisaran Yue Xiao yang memiliki wilayah seperti itu. Memikirkan dunia mengerikan milik wanita itu dan situasi yang mereka alami sekarang, mereka semua merasa seolah-olah baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Jika seorang Grandmaster Beladiri merenggut nyawa para penjaga kota perbatasan ini, maka kematian mereka akan sia-sia. Namun, di antara para penjaga itu, tidak seorang pun menyadari bahwa ada kilatan cahaya di mata salah satu penjaga. Dia menyeringai dan mencibir, sambil berpikir, benar sekali, aku akan membunuhmu. Semua orang tahu bahwa Tuan Mudabai Veiksin menyukai wanita cantik, terutama mereka yang memiliki bakat tak tertandingi. Mereka tidak tahu bahwa Tuan Mudabai Veiksin sekarang ada di kota kecil Linhai kita. Bagaimana jika aku memberi tahu Tuan Mudabai Veiksin bahwa seorang wanita cantik dengan bakat tak tertandingi telah datang ke kota Linhai kita? Ku rasa, ku rasa tidak. Dengan status Tuan Mudabai Veiksin, dia pasti akan memberiku hadiah besar. Hadiah Tuan Mudabai Veiksin. Saat penjaga itu memikirkan hal itu, ekspresi serakah muncul di wajahnya. Tuan Mudabai Veiksin sangat murah hati. Bahkan ada desas-desus bahwa dia pernah memberi seorang wanita sejuta batu primordial hanya untuk membuatnya tersenyum. Memikirkan hal ini, penjaga itu segera berkata kepada penjaga lainnya, tubuhku terasa tidak enak. Saudara-saudara, aku permisi dulu. Si Feng memegang tangan si Ling sementara Xiao Tianyi dan Gui Mei mengikutinya. Mereka berjalan di jalanan kota Linhai. Meskipun kota itu hancur, namun auranya masih kuno. Kota ini seharusnya sudah ada sejak lama. Tidak banyak orang di jalan dan tidak terlalu ramai. Di kedua sisi jalan, ada kios-kios yang berjejer dua atau tiga. Tidak terlalu ramai sama sekali. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari sisi kanan si Feng dan tiga orang lainnya. Si Feng menoleh dan melihat ke sana. Itu seharusnya sebuah kedai minuman. Kedai minuman ini sangat ramai dan ada suara-suara yang mendidih. Terutama papan nama kedai ini, menarik perhatian si Feng dan Xiao Tianyi, anggur terbaik di dunia. Pada palang itu, terukir dua kata-kata kasar, setelah minum anggur ini, semua anggur lainnya adalah omong kosong. 1567. Anggur yang tak tertandingi. Tidak ada anggur di dunia ini. Sungguh pernyataan yang sombong. Xiao Tianyi juga melihat ke arah kedai dengan ekspresi tidak peduli. Sebagai pemurni utama nomor satu di dunia, jenis anggur apa yang belum pernah dicicipinya? Belum lagi sebuah kedai kecil di kota kecil di wilayah timur. Namun, dia juga penasaran. Jika itu benar-benar anggur yang tiada taraf, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Kedai itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, jadi seharusnya tidak terlalu buruk. Pada saat ini, Xiao Tianyi juga berbicara kepada si Feng, Tuan, bagaimana kalau kita masuk dan mencicipinya? Mendengar perkataan Xiao Tianyi, si Feng menyeringai dan berkata, oke. Kemudian, dia berkata pada si Ling dan Gui Mei, ayo pergi. Setelah berbicara, si Feng dan yang lainnya berjalan memasuki bar. Saat keempat orang itu melangkah masuk ke dalam bar, bar yang tadinya berisik itu menjadi sunyi sejenak. Semua mata tertuju pada keempat orang yang memasuki bar itu. Orang-orang yang jeli dapat melihat bahwa pakaian dan aura keempat orang ini benar-benar luar biasa. Asal-usul mereka jelas tidak sederhana. Namun, setelah beberapa saat mencari, orang di kedai itu merasa itu bukan apa-apa. Meskipun ini adalah kota kecil di perbatasan Kekaisaran Yusiao, kota ini dekat dengan Laut Timur. Seringkali, orang-orang dari Kekaisaran Besar lainnya akan memasuki kota ini dari Laut Timur. Namun sesaat kemudian, sebagian besar pandangan orang tertuju pada Jenderal Hantu Gui Mei. Keindahan yang begitu menawan dan mempesona sungguh langka. Penampilan dan tubuhnya yang indah sudah cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Kebanyakan orang yang minum di kedai ini adalah laki-laki. Siapa yang bisa menolak kecantikan seperti itu? Pikiran-pikiran jahat muncul di benak mereka. Beberapa orang bahkan menelan ludah mereka. Tetapi kemudian, mereka yang menatap Gui Mei merasakan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Tak lama kemudian, ekspresi keterkejutan yang luar biasa muncul di wajah masing-masing orang. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan dari Gui Mei. Suatu perasaan muncul di hati mereka. Jika mereka terus melihat, mereka akan memasuki pemandangan kegelapan dan kematian yang tak berujung di saat berikutnya. Itu adalah tempat yang mengerikan bagaikan neraka, dengan gunungan mayat dan lautan darah. Pada saat ini, pelayan itu menghampiri Sifeng dan tiga orang lainnya dan membungkuk kepada mereka. Para tamu yang terhormat, kedai kecil ini sedang penuh saat ini. Butuh waktu lama untuk membuat anggur yang enak. Jika Anda ingin minum di sini, saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat. Siapa yang mengira bahwa kedai dan anggur istimewa ini akan begitu populer? Namun, saat ini, setiap meja memang penuh sesak dengan orang. Oh, anggur ini harus segera diseduh. Apakah kita masih harus menunggu? Sifeng bergumam. Namun, dia tidak keberatan. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, Kalau begitu, mari kita tunggu. Jika saya bisa minum anggur terbaik di dunia, saya tidak keberatan menunggu sebentar. Tuan, jangan khawatir. Anggur kecil kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pelayan itu berjanji dengan sungguh-sungguh. Lalu pelayan itu berkata, Kalau begitu, silakan tunggu di sini sebentar. Saya akan melihat ruang belakang terlebih dahulu. Silakan, kata Sifeng. Setelah itu, pelayan itu mengangguk sambil tersenyum, berbalik, dan berlari ke ruang belakang kedai. Sifeng dan tiga orang lainnya menunggu dengan tenang di depan konter. Namun, saat ini, Sifeng menoleh dan menatap seseorang di belakang meja kasir. Orang yang bisa duduk di belakang meja kasir seharusnya adalah manajer kedai. Dia adalah seorang pria tua dengan kulit keriput. Wajahnya tampak kusam dan tak bernyawa. Dia tidak peduli dengan orang-orang dan barang-barang di kedai. Kepalanya tertunduk dan dia linglung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Melihat lelaki yang sudah sangat tua itu, tanpa sadar kata, sudah lewat masa jayanya muncul di benak masyarakat. Namun, Sifeng tidak berpikir demikian. Lelaki tua tak bernyawa ini seharusnya masih memiliki umur panjang di depannya. Sifeng tidak melihat alasan untuk menunggu di depan konter. Pada saat ini, wajah Gui Mei yang menawan dan mempesona menghadap ke meja Mahoni tidak jauh dari sana. Namun, pada saat berikutnya, ketujuh pria yang duduk di sekeliling meja tiba-tiba tampak seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Mata mereka terbelalak, dan mereka meninggalkan kedai itu satu demi satu. Namun, yang lainnya tampaknya tidak menyadari pelarian ketujuh orang itu. Mereka yang mengobrol tetap mengobrol, mereka yang minum dan makan daging tetap meneguk anggur dan daging dalam suapan besar. Seolah-olah mereka tidak melihat kelainan ketujuh pria itu ketika mereka melarikan diri. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa yang lain tampaknya tidak melihat meja kosong itu. Tidak ada yang datang untuk memperebutkannya, dan mereka terus berkerumun di sekitar meja lainnya. Kaisar Agung, silakan duduk. Pada saat ini, Gui Mei berkata dengan hormat kepada Sifeng. Masih ada senyum acu-ta'acu di wajah Sifeng saat dia menganggup ke arah Gui Mei. Setelah itu, mereka berempat berjalan menuju meja kayu yang kosong. Tak lama kemudian, pelayan itu keluar dari ruang belakang. Ketika dia melihat Sifeng dan tiga orang lainnya duduk, dia berteriak kaget. Kemudian dia menyadari bahwa tujuh pria di meja sebelumnya telah menghilang. Mereka belum membayar minuman mereka. Mereka benar-benar berani makan dan berlari. F-cak, pelayan itu mengumpat dan segera mengusir mereka keluar dari bar. Akan tetapi, saat pelayan itu mengusir mereka, ketujuh pria itu sudah menghilang. Pelayan muda itu kembali dengan kecewa. Ia menata penjaga toko di balik meja kasir dan berkata, Penjaga toko tua. Baru saja, seseorang kabur tanpa membayar minumannya. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang terjadi hari ini. Saya terlalu sibuk dan tidak bisa mengurusnya. Aku sudah bilang padamu terakhir kali bahwa bisnis kedai kita sangat bagus. Kenapa kita tidak mempekerjakan beberapa pelayan lagi di aula utama. Tapi, pelayan muda itu mengucapkan beberapa patah kata, tetapi saat hendak melanjutkan, pemilik toko tua itu akhirnya berbicara. Si Feng berkata dengan suara serak, Baiklah, itu saja. Tidak apa-apa. Si pemilik toko tua itu masih menundukkan kepalanya saat mengatakan hal itu. Dia tidak melihat ke arah pelayan muda itu atau siapapun. Setelah mengatakan ini, pemilik toko tua itu menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia duduk di sana dengan linglung seperti zombie tua yang telah kehilangan vitalitasnya. Orang tua aneh ini, mengapa dia tidak mempekerjakan lebih banyak pelayan? Apakah dia benar-benar peduli dengan sedikit uang itu? Tidak apa-apa kalau dia tidak mau. Kau duduk di meja kasir dan tidak melihat gerutu pelayan itu. Pada saat ini, pelayan muda itu mengangkat matanya untuk melihat si Feng dan yang lainnya. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, Semuanya, harap tunggu sebentar. Kalian akan segera dapat mencicipi anggur terbaik di toko ku. Mem, oke, si Feng menganggup dan tersenyum pada pelayan muda itu. Pelayan itu hendak pergi ke ruang belakang, tetapi sebelum masuk, dia berkata kepada pemilik toko tua itu, Pemilik toko tua, saya akan ke ruang belakang lagi. Saya perlu. Tidak apa-apa, silakan, kata penjaga toko tua itu dengan suara rendah dan serak sebelum pelayan itu sempat menyelesaikan kalimatnya. Pelayan itu hendak mengatakan bahwa dia ingin pergi ke ruang belakang lagi untuk melihat apakah anggur sudah siap. Jika seseorang kabur tanpa membayar lagi, dia tidak akan bisa mengurusnya. Itu bukan urusannya. Setelah mendengar kata-kata pemilik toko tua itu, pelayan muda itu merasa lega dan pergi ke ruang belakang. Karena orang tua itu sudah berkata demikian, dia tidak akan peduli lagi. Bukannya dia tidak peduli, tetapi dia memang tidak bisa mengelola kedua hal itu. Dia benar-benar mengambil uang pelayan dan mengkhawatirkan jantung pemilik toko. 1568 Di meja kayu persegi, Si Feng duduk di timur, Xiao Tian duduk di selatan, Gui Mei duduk di utara, dan Si Ling duduk di depan Si Feng. Si Feng menatap adik perempuannya yang cantik dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Pada tingkat kultivasi mereka, mereka tidak perlu makan, mereka hanya perlu menyerapki langit dan bumi. Memang, mereka belum makan apapun sepanjang perjalanan. Namun, tidak perlu makan bukan berarti mereka tidak bisa makan. Terlepas dari apakah mereka pejuang atau orang biasa, mereka semua menyukai makanan lesat. Mendengar perkataan Si Feng, Si Ling tersenyum dan berkata, Kakak, aku ingin paha ayam yang besar. Paha besar, kata-kata yang familiar dan kejadian-kejadian buruk dalam hidup mereka langsung muncul di pikiran Si Feng. Bagi Si Ling, paha ayam besar adalah hal yang paling lesat di dunia. Kemudian, Si Feng tersenyum pada Si Ling dan berkata, Baiklah, paha ayam besar. Kamu boleh makan sebanyak yang kamu mau. Hehehe, oke, jelas sekali bahwa Si Ling sangat gembira dari lubuk hatinya saat memakan paha ayam besar itu. Apakah kalian semua telah mendengar bahwa Kaisar Sembilan Jurang telah menaklukkan wilayah utara dan menjadi penguasa wilayah utara? Di bar, kebanyakan orang berkumpul untuk mengobrol. Pada saat ini, sebuah suara dari meja di dekatnya terdengar di telinga Si Feng dan tiga orang lainnya. Tentu saja saya mendengarnya. Sekarang, ini menjadi peristiwa besar di dunia. Kaisar Neraka ke-9 secara pribadi memimpin delapan jenderal hantu agung dan tujuh murid agung untuk memusnahkan dinasti wilayah utara sekaligus. Itu mungkin, tes tes tes. Iya, delapan jenderal hantu agung dan tujuh murid agung. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang terkenal di dunia yang dapat bertahan. Dengan susunan seperti itu, saya rasa sembilan kekuatan dunia bawah juga hadir di dunia ini. Jika kami bisa melihat barisan seperti itu dengan mata kepala kami sendiri, kami akan benar-benar terkejut. Namun, kita tidak akan dapat melihat Kaisar Jiwyu, delapan jenderal hantu, dan tujuh murid. Sayang sekali. Seseorang menggelengkan kepala dan mendesah, seolah-olah dia menyesal dan pasrah terhadap nasibnya. Keberadaan yang luhur itu sulit ditemukan di tempat kecil seperti wilayah timur. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa Kaisar Jiwyu, delapan jenderal hantu, dan tujuh murid agung yang mereka bicarakan sedang duduk di meja di belakangnya. Hanya ada tiga orang di antara mereka. Anggur yang tiada taraf akan segera lahir. Pada saat ini, teriakan segera terdengar di aula. Teriakan itu datangnya dari pelayan muda yang telah kembali ke lobi dan berdiri di depan konter. Begitu pelayan itu berteriak, semua orang di aula segera menoleh dan berkata, Pelayan, bawakan tiga kendi anggur lagi untuk meja ini. Dua kati daging sapi. Pelayan, dua panci lagi di sini. Pelayan, berikan saya panci lagi. Sepiring kacang dan lima ceker ayam. Tampaknya bisnis kedai ini memang sedang berkembang pesat. Bagus. Pelayan muda itu menanggapi dengan senyuman. Dengan pikirannya yang masih muda dan cekatan, ia menghafal semua hidangan yang dipesan setiap orang. Kemudian, pelayan itu melihat ke meja Sifeng dan bertanya sambil tersenyum, para tamu yang terhormat, bagaimana dengan Anda? Tiga kendi anggur dan sepuluh paha ayam. Bawa saja sisa anggur dan hidangan lezat lainnya. Kata Sifeng. Bagus. Akan segera siap. Mohon tunggu sebentar, para tamu yang terhormat. Pelayan itu menjawab lagi dan berlari ke ruang belakang. Dia mungkin akan mengambil anggur dan memberi tahu koki kedai. Setelah pelayan itu pergi, Sifeng tersenyum dan bertanya kepada saudara perempuannya, Siling, apakah lima cukup? Siling tersenyum dan menjawab, He he, ayo makan dulu. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa nampan besar berisi kendi-kendi anggur. Tentu saja, kendi-kendi itu diisi dengan anggur istimewa. Pada saat ini, gelombang aroma anggur yang elegan dan memikat memenuhi seluruh aola. Sambil mencium aroma anggur, Xiao Tianyi berkata sambil tersenyum, Iya. Dilihat dari aroma anggurnya, seharusnya tidak buruk. Seharusnya tidak. Sifeng tersenyum dan mengangguk pada Xiao Tianyi lagi. Para tamu yang terhormat, ini tiga kendi anggur untuk Anda. Tersedia juga sepiring kacang tanah gratis dari toko. Silakan dinikmati. Hidangan lainnya akan segera siap. Pada saat ini, pelayan datang ke meja Sifeng dan meletakkan sepiring kacang, tiga kendi anggur, tiga cangkir, dan empat set mangkuk dan sumpit di atas meja Sifeng. Semakin rapat kendi-kendi itu, semakin kuat pula aroma anggurnya. Namun, Sifeng tidak bergerak, begitu pula yang lainnya. Gui Mei ingin mengambil kendi dan menuangkan anggur untuk Sifeng, tetapi Sifeng melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat bahwa hal itu tidak perlu. Kemudian, Sifeng sendiri mengambil kendi anggur. Melihat Sifeng telah bergerak, Siaotianyi dan Gui Mei meraih kendi di atas meja. Hanya Siling yang duduk sendirian, memandangi mereka. Bagaimanapun, dia masih muda dan belum cukup umur untuk minum. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada anggur, tidak peduli seberapa enaknya anggur itu. Dia hanya menunggu paha besarnya tiba. Kendi anggur itu miring dan cangkirnya terisi penuh. Pada saat ini, Sifeng mengambil cangkir anggur itu. Siaotian dan Gui Mei juga mengambil cangkir mereka. Sifeng adalah orang pertama yang berbicara, bersulang. 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 Lalu, mereka bertiga meminum anggur dalam cangkir mereka sekaligus. Ketika anggur istimewa itu masuk ke tenggorokan mereka, mereka pertama-tama merasakan sensasi dingin. Kemudian, mereka merasa seolah-olah mereka sedang dibakar oleh api yang berkobar. Itu sangat menyegarkan. Ya, itu anggur yang sungguh enak. Saya suka anggur ini. Setelah minum secangkir, bahkan master tempayan nomor satu dunia, Siaotianyi, berseru kagum. Bahkan Siaotianyi mengatakan bahwa dia menyukai anggur ini. Kalau begitu, anggur ini pasti anggur yang baik. Karena ini anggur yang enak, mari kita minum beberapa cangkir lagi. Mendengar pujian Siaotianyi, Sifeng berkata kepadanya sambil tersenyum. Lalu mereka bertiga menuangkan anggur lagi dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah minum tiga cangkir berturut-turut, mereka masih belum puas. Pada saat ini, pelayan muda itu berjalan keluar dari ruang belakang. Dari kejauhan, Siling mencium aroma harum dan segera berbalik untuk melihat. Saat ini, hidangan yang ditunggunya sudah ada di nampan pelayan. Lima paha ayam besar. Piringnya sudah sampai. Pelayan itu tersenyum dan perlahan meletakkan hidangan di atas meja. Ada tiga hidangan yang mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Namun, mata Siling tertuju pada sepiring paha ayam besar. Setelah pelayan itu pergi, dia mengambil paha ayam besar dan menaruhnya di mangkuknya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menggigitnya. Mulutnya yang kecil langsung dipenuhi lemak. Itu adalah rasa yang indah dan familiar. Bagaimana rasanya? Melihat adiknya makan, Sifeng bertanya sambil tersenyum. Sangat lesat. Enak sekali. Paha besar adalah yang terbaik, jawab Siling. Sifeng berkata dengan penuh kasih sayang, kalau begitu makanlah lebih banyak. Pesanlah lebih banyak jika masih kurang. He he. Oke. Jawab Siling sambil tersenyum sambil meneruskan makannya. Pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar dari luar bar. Sosok putih perlahan berjalan masuk ke bar. Para pelanggan yang sedang minum dan mengobrol itu kembali melihat ke arah pintu masuk bar. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok tampan dengan temperamen yang luar biasa. Dia memegang kipas kertas di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Orang ini. Ini. Dia. Dia adalah. Apakah itu dia? Itu dia. 1569. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Tuan Bai Veiksin. Tuan Bai Veiksin benar-benar datang ke kota perbatasan kecil seperti kota Linhai. Mungkinkah ada harta karun yang muncul di kota Linhai? Bai Veiksin adalah salah satu dari 10 ahli teratas di Kekaisaran Yusyao. Di antara 10 ahli teratas, dia berada di peringkat ke-7. Rumornya, alam jalur bela diri miliknya telah mencapai alam leluhur bela diri bintang 6 yang legendaris. Alam leluhur bela diri bintang 6. Mendesis. Kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika seseorang mendengar kata-kata alam leluhur bela diri bintang 6, mereka memandang Tuan Bai Veiksin yang berpakaian putih dan tampan seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tak tergoyahkan. Bai Veiksin. Bai Veiksin. Di dalam kedai, gelombang seruan terus-menerus bergema. Setelah Bai Veiksin datang, bahkan pemilik toko tua yang duduk di belakang meja kasir pun mengangkat kepalanya. Wajah tua keriput dan tak bernyawa itu, yang dianggap tidak berubah selama 10 ribu tahun, kini bergerak. Tuan Bai Veiksin yang anggun mendengar gelombang seruan yang memasuki telinganya. Melihat wajah-wajah terkejut yang terungkap karena dia, Bai Veiksin menampakkan senyum dingin. Namun, pada saat ini, garis pandang Bai Veiksin telah berkumpul di meja tamu dekat konter. Ada sosok yang mengenakan baju besi hitam. Pada saat ini, Bai Veiksin hanya melihat bagian belakang sosok itu dan merasa bahwa dia gagah berani dan tangguh. Ditambah dengan tubuh yang mempesona di dalam baju besi hitam. Wanita ini benar-benar memiliki kualitas terbaik. Kecantikan yang langka di dunia manusia. Bahkan sebelum melihat wajah Gui Mei yang menawan dan mempesona, Bai Veiksin sudah membuat keputusan dalam hatinya. Pada saat ini, matanya terpaku pada sosok hitam itu sambil terus mengamatinya. Si Feng dan tiga orang lainnya awalnya mencicipi apa yang disebut anggur istimewa di kedai kecil ini. Mereka mencicipi hidangan lezat dan tidak memperhatikan orang lain. Namun, pada saat ini, wajah Gui Mei yang mempesona dan mempesona segera berubah dingin. Meskipun dia tidak berbalik, dia sudah merasakan segala sesuatu di belakangnya. Dia tidak menyangka seekor semut berani mempunyai ide tentangnya. Akan tetapi, saat Gui Mei hendak bergerak, sebuah suara tua yang rendah, dalam, serak, dan unik terdengar di dalam bar, Bai Veiksin, apakah kau masih mengenali diriku yang dulu? Apa, beraninya kau bersikap kejam di kedai ku? Hem, 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 hem. Bersamaan dengan suara serak lelaki tua itu, seisi kedai langsung dipenuhi dengan suara terkesiap kaget. Beberapa orang bahkan melihat ke arah konter seperti melihat hantu. Mereka melihat ke arah penjaga toko tua yang biasanya tampak lesu dan tanpa ekspresi seperti orang bodoh. Suara yang dalam, serak, dan tua tadi sebenarnya berasal dari pemilik toko tua ini. Penjaga toko tua ini, yang sudah begitu tua hingga satu kakinya berada di peti mati, beraninya memanggil nama Bai Veiksin. Dia benar-benar berani bertanya kepada Bai Veiksin yang terkenal di dunia apakah dia mengenalinya atau tidak. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa Bai Veiksin berani berperilaku kejam di kedai minumannya. Biasanya, bahkan jika ada orang yang membuat masalah di kedainya, lelaki tua ini bahkan tidak berani bersuara. Namun, dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada Bai Veiksin. Sulit bagi orang untuk membayangkan bahwa kata-kata ini keluar dari mulut pemilik toko tua itu. Mereka merasa itu sangat tidak nyata. Kau, pemilik toko tua, Anda, jangan bicara omong kosong. Pelayan muda itu juga mendengar omong kosong, pemilik toko tua tadi dan buru-buru berlari untuk mengingatkannya. Bai Veiksin terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, pelayan itu juga pernah mendengar namanya. Jika mereka membuat marah dewa ini, bukan hanya kedai mereka yang akan menderita, tetapi pemilik toko tua itu juga akan mati dengan kejam. Bahkan dia, sang pelayan, mungkin akan terlibat. Hmm. Pada saat ini, Bai Veiksin, yang awalnya matanya terfokus pada Ghost Demon dan pikirannya sudah dipenuhi dengan fantasi, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat ke arah konter. Segera setelah itu, Bai Veiksin melihat pemilik toko tua itu duduk di belakang meja kasir. Pada saat ini, ekspresi Bai Veiksin tiba-tiba berubah. Kamu, itu sebenarnya kamu. Kamu sebenarnya masih hidup di dunia ini. Orang-orang tidak menyangka bahwa Bai Veiksin yang terkenal ternyata mengenal penjaga toko tua ini. Zombie tua ini. Segera setelah itu, orang-orang mendengar nama yang sangat menusuk telinga dan familiar dari mulut Bai Veiksin. Sekte Anggur, Yue Zongtian. Lima kata ini diucapkan dengan dingin dari mulut Bai Veiksin. Jelas bahwa Bai Veiksin dan pemilik toko tua ini memiliki masa lalu yang buruk. Sekte Anggur, Yue Zongtian. Apa? Sekte Anggur, Sekte Anggur, Yue Zongtian. Bagaimana mungkin? Penjaga toko tua ini? Bagaimana mungkin dia adalah Yue Zongtian? Ya ampun, Apakah aku salah dengar? Sekte Anggur Yue Zongtian. Daftar 10 pakar teratas kekaisaran Yue Xiao. Dia berada di peringkat ke-6. Bagaimana dia bisa menjadi penjaga toko tua seperti ini? Bagaimana mungkin dia dari Sekte Anggur? Setelah mendengar Bai Veiksin menyebut nama pemilik toko tua itu, orang-orang di kedai itu berseru lagi. Namun, kali ini, seruan itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah lelaki tua yang kaku. Orang-orang tidak dapat mengaitkannya dengan Sekte Anggur yang legendaris. Sekte Anggur Yue Zongtian. Meskipun aku tidak percaya kalau pemilik toko tua ini adalah Sekte Anggur legendaris, karena Tuan Mudabai Veiksin menyebut namanya, itu tidak mungkin palsu. Anggur yang tiada taraf, Anggur yang tiada taraf. Saya tidak pernah menyangka kalau Anggur tiada taraf yang telah kita minum bertahun-tahun itu ternyata berasal dari Sekte Anggur. Tidak heran Anggur ini begitu lesat dan lembut. Bertahun-tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa Sekte Anggur telah pensiun dari dunia ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan datang ke kota perbatasan kecil seperti kota Lin Hai dan membuka kedai minuman kecil. Aku tidak pernah menyangka bahwa Anggur yang telah ku minum selama bertahun-tahun berasal dari kedai Sekte Anggur. Tiba-tiba aku merasa bahwa hidupku tidak sia-sia. Tua, tua penjaga toko, Anggur, Sekte Anggur, Yue Zongtian. Pada saat ini, bahkan pelayan muda itu pun membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke arah pemilik toko lamanya. Setelah berhubungan dengan begitu banyak hal dan bekerja untuknya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, pemilik toko tua yang duduk di belakang meja kasir perlahan berdiri dari bangkunya. Semua orang dapat merasakan dengan jelas bahwa saat dia berdiri, aura di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan wajahnya yang biasanya kusam dan tak bernyawa segera menjadi tegas, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Rasanya seperti ia tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Rasanya seperti seekor singa yang sedang tidur tiba-tiba terbangun di kedai kecil ini. Sekte Anggur, Yue Zhongtian. Bagus, sangat bagus. Melihat perubahan Yue Zhongtian, Bai Fei Xin sama sekali tidak terlihat takut. Dia bahkan menunjukkan senyum dingin. Dia, Yue Zhongtian, berada di peringkat ke-6 dan selalu menekan Bai Fei Xin. Meskipun Yue Zhongtian dikabarkan telah jatuh, karena tidak ada seorang pun yang melihat mayatnya, peringkat Bai Fei Xin tidak berubah. Namun, Bai Fei Xin sudah lama tidak mau berada di peringkat ke-7. Hari ini, dia akan menggunakan tangannya sendiri untuk melangkah maju. Bertarung. 1570. Tepat saat penjaga toko tua Yue Zhongtian berdiri, orang banyak juga menyadari bahwa semangat juang yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuh Bai Fei Xin. Dua orang, dua ahli alam leluhur bela diri. Seketika, kerumunan di kedai merasakan tekanan yang menyesatkan. Para ahli alam leluhur bela diri, terutama para ahli alam leluhur bela diri peringkat ke-6 dan ke-7 dari 10 ahli teratas, aura yang terpancar dari tubuh mereka saja sudah sangat mengerikan. Pada saat itu, tatapan mata penjaga toko tua dan Bai Fei Xin sepenuhnya terfokus satu sama lain. Segera setelah itu, orang banyak melihat bahwa keduanya tidak membuang waktu berbicara dan menyerang secara bersamaan. Tangan kanan penjaga toko tua Yue Zhongtian membentuk cakar dan sebuah botol anggur kuno dengan tulisan, anggur terukir di atasnya muncul di cakarnya. Begitu botol anggur itu muncul, ditambah dengan identitas pemilik toko tua itu, semua orang segera mengenali bahwa botol anggur itu adalah senjata terkenal milik master anggur Yue Zhongtian, yang disebut Drunken Dream Deat. Pada, mimpi mabuk kematian, kekuatan alam leluhur bela diri pemilik toko tua itu telah mengembun dan didorong maju dengan keras. Huff, mimpi mabuk kematian, menghadapi pemilik toko tua yang mendorong, Drunken Dream Deat, ke depan, Bai Fei Xin mendengus dingin. Kemudian, kipas kertas yang tampak biasa di tangan Bai Fei Xin tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dan pada saat ini, tangan kanan Bai Fei Xin yang memegang kipas kertas putih juga mulai bergerak. Kipas itu menunjuk ke depan, menunjuk ke, Drunken Life Like a Dream. Kipas Fei Xin, senjata perang Bai Fei Xin. Konon bila kipas Fei Xin menunjuk, ia dapat melihat menembus segala hal di dunia. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, Fei Xin fan yang diisukan akan benar-benar bertemu dengan, Drunken Dream Deat yang diisukan. Ledakan, Kedua senjata itu bertabrakan dengan keras dan mengeluarkan ledakan dahsyat. Setelah tabrakan, energi dahsyat yang dihasilkan langsung menyebar ke segala arah dari tempat kedua senjata itu bertabrakan. Ledakan, wah, 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 bang, meja kasir di depan pemilik toko tua itu langsung meledak. Tanah di bawah kaki kedua orang itu juga terus retak dan menyebar ke segala arah. Para penonton di bar yang tidak jauh dari situ pun buru-buru mundur ke belakang, takut kena imbasnya. Energi dahsyat yang dihasilkan dari tabrakan dua ahli alam leluhur bela diri bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Kalau sampai diamati secara tidak sengaja di bawah kekuasaan kedua kekuatan besar ini, maka kematiannya akan sia-sia. Pada saat ini, banyak sekali orang di dalam bar yang menahan napas sambil menatap tanpa berkedip ke arah dua orang itu. Ada pun peringkat ke enam dan ketujuh dari sepuluh pakar besar, yang lainnya masih berdebat tentang kekuatan dan tingkat kultivasi mereka di kekaisaran Yue Xiao. Kali ini, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Uh, namun pada saat itu, terdengar erangan teredam. Semua orang sudah tahu bahwa gerutuan itu sebenarnya keluar dari mulut si penjaga toko tua, Yue Zhong Tian. Anda, berani sekali kau. Pada saat ini, wajah pemilik toko tua itu berubah drastis dan matanya membelalak. Segera setelah itu, di hadapan tatapan orang banyak, pemilik toko tua itu terlempar oleh kekuatan by vaccine. Ledakan. Aduh. Setelah terbang beberapa saat, tubuh pemilik toko tua itu menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Rangan menyakitkan terdengar dari mulutnya saat tubuhnya yang menempel di dinding, perlahan meluncur ke tanah. Pada saat berikutnya, pemilik toko tua itu tampak sangat menyedihkan. Awalnya, dia seperti seekor singa yang baru saja bangun, tetapi sekarang, dia tampak seperti pengemis tua yang menyedihkan. Kalah. Master Anggur Yue Zhong Tian sungguh-sungguh dikalahkan. Dia dikalahkan oleh by vaccine. Pertarungan antara kekuatan sejati memang diputuskan oleh satu gerakan. By vaccine mengalahkan Master Anggur Yue Zhong Tian dengan satu gerakan. Tuan muda by vaccine sekarang telah memasuki posisi ke-6 dari 10 pakar hebat. By vaccine mengalahkan Master Anggur dengan satu gerakan. Begitu. Begitu kuat. Gelombang seruan bergema. Tidak seorang pun menduga bahwa hasilnya akan diputuskan seperti ini. Jelas bahwa Yue Zhong Tian yang menyedihkan, bahkan dalam hal aura, tidak dapat dibandingkan dengan by vaccine. Uhuk-uhuk. Batuk-batuk-batuk-batuk-batuk. Uhuk-uhuk. Batuk-batuk keras keluar dari mulut Yue Zhong Tian. Saat dia batuk, darah merah mengalir keluar dari mulutnya. Yue Zhong Tian mengangkat kepalanya. Pada saat ini, matanya masih terbuka lebar saat dia menatap by vaccine dan berkata, Aku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, by vaccine, akan memiliki kekuatan tempur seperti itu sekarang. Huff. Mendengar perkataan pemilik toko tua itu, by vaccine mendengus dingin. Dengan ekspresi mengejek, dia berkata, Bagaimana bakat tuan muda ini bisa dibandingkan dengan orang tua sepertimu? Orang tua, tuan muda ini masih ingat apa yang baru saja kau katakan. Beranikah tuan muda ini bersikap kasar di kedai minuman orang tua ini? Tuan muda ini akan berperilaku kejam hari ini. Hahaha. Tiba-tiba, tawar yang terdengar dari mulut by vaccine. Meskipun by vaccine telah mengalahkan Master Anggur Yue Zhong Tian dalam satu gerakan, sebenarnya itu tidak semudah yang terlihat. Makhluk tua ini telah hidup selama bertahun-tahun. Kekuatannya memang luar biasa. Pada saat ini, by vaccine telah menjadi pusat perhatian di kedai minuman itu. Dia, by vaccine, juga percaya bahwa dia adalah toko utama dunia ini. Meskipun dia tidak menoleh, by vaccine sudah percaya bahwa saat ini perhatian si cantik berbaju hitam yang duduk di meja tak jauh darinya tengah tertuju padanya. Huff, bagaimana bisa dua lelaki yang duduk satu meja dengannya itu dibandingkan dengan diriku, by vaccine. Bakatku tak tertandingi dan tak ada duanya. Aku, by vaccine, akan segera memasuki alam martial honorable dan memandang rendah dunia. Saat memikirkan hal ini, by vaccine mengabaikan Yue Zhong Tian yang kalah untuk sementara. Benda tua ini sekarang berada di bawah kendalinya. Jika dia ingin bunuh diri, itu semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Pada saat ini, by vaccine perlahan berbalik dan menatap sosok hitam cantik itu sekali lagi. Kali ini, sosok hitam cantik dengan punggung menghadapnya muncul di benak by vaccine. Dia sudah berbalik untuk menatapnya, memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi kepadanya. Ini, ini, namun, saat by vaccine berbalik, dia melihat sosok hitam itu masih membelakanginya. Dirinya saat ini seharusnya menjadi pusat perhatian dunia ini. Dia benar-benar tidak melihatnya. Mungkinkah dia sedari tadi menatapku? Namun, karena dia melihat aku hendak menoleh, dia langsung menoleh karena malu. Dia membelakangiku lagi. Meskipun wanita ini mengenakan baju perang berwarna hitam, dia sebenarnya adalah wanita kecil yang pemalu. Dia bahkan tidak berani menatap orang yang dicintainya. By vaccine berpikir dalam hati sambil terus menatap sosok hitam yang cantik itu. Terima kasih telah menonton!